Selama di pesantren, belajar bahasa belum ada ilmu yang awak bantuan jadi milik kita. Belajar, ulun terutama di pesantren, bercita-titak, studi Mesir. Ikut tes dan sudah di ucapkan ke guru ulun di Mesir, selamat datang, karena tesnya sudah diterima. Namun oleh guru ulun yang disini, kaget, kamu harus nabdi, nabdi. Jadi, semangat untuk ilmu tetap ada, tapi taat kepada guru wajib. Disini jangan, kamu ngabdi aja dulu. Ngabdi, 4 tahun. Dijanjikan sekolah ke Mesir, kaget, dua, kaget, jat, yang langsung. Tapi paling tidak, dia turun, turun sekolah penyakitnya. Selesai setiap waktu mengajar pesantren, sudah banyak guru-guru, ada yang di sekolah kan, dibuliahkan. Semampu, stabil, setiap pesantren, belum ingin belajar lagi. Pesantren bisa ditinggalkan. Ingin belajar, saya tekankan kepada guru-guru. Jangan pernah berhenti belajar. Saya yang sudah 50 tahun lebih, alhamdulillah, ingin tetap belajar. Saya berniat kiamat. Tapi apa? Masih ada lagi amanah. Belum lagi berbicara. Tapi dia belum dihenti pada waktunya. Dimenggak dulu, pada tahun-tahun, haji pertama yang anda ikutnya, dipertemukan orang-orang yang alih misal. Haji yang pertama belum bertemu dengan Syed Ali Al-Malik. Orang dapat waktu kembali 15 menit, Kami bertiga ketarik sering keperkustakaan beliau. Bicara lama sekali. Kulun merasakan baku dimijak, Tangan itu di tinggi, di tinggi tangan seringnya. Dan pokoknya ada Suatu kesukuran, Tangan orang yang alih memenuhinya. Jadi referensi kemujudan TIAI jauh. Kulun bersentuhan tangan, Haji memori kenangan tertinggi berada di tanah suju. Waktu itu bertemu dengan Seorang khabib dari Yaman. Masih muda waktu itu kelihatan beliau. Kulun yang tanding-tanding, Potok dulu itu. Dan seorang khabib yang terkenal saat ini. Tapi pun gak berani menyatakan kalung lain. Jadi, Tapi itu jadi kenangan pribadi. Dari situ semangat menurut ilmu Tidak pernah terhadap. Pada waktunya burukin belajar sama beliau. Kalau Kerafus Syed Ali Al-Maliki sudah wafat, Hati-hati yang satu ini masih panjang umur. Bapak-Ibu Hauden yang tidak mati Allah. Sekali lagi, Jangan pernah berhenti Untuk kita terus menuntut ilmu ini Allah. Karena kulun, Kalau boleh memilih, Mungkin pihakun juga punya pilihan. Akhirun, Ayat, Akhiru ajali. Akhir dari ajal, Kita dijemput oleh Allah. Dalam posisi yang sedang mulia. Sudah harap yang lain, Jangan ada doa. Ya Allah, Kalau nanti Kulun diambil nyawaknya, Kulun dalam keadaan apa. Sudahlah, Ya Allah mungkin biar. Mungkin juga lah. Ya Allah mungkin uang dalam keadaan sunnah. Jangan pulun jemput, Pulun Dalam keadaan duduk di warung. Si Anu meninggal. Di mana si Anu meninggal? Di warung. Masih baik ya, Kalau di warung keadaan. Di penghormaan. Di padang parah. Masih baik ya. Hindarkan kita meninggal dunia Di tempat-tempat Yang dihinatkan. Kalau ulun pribadi ingin Kala Allah menjemput nyawaknya, Tapi kudratulah, Kudratulah, Pada waktu apa? Waktu mengajarkan. Ya Allah mubahar, Kulun, Kau jemput nyawaknya, Pada waktu sedang mengajarkan ilmumu, Yang engkau rego pada waktu itu. Dan apa itu? Yang mudah itu kan doa kita. Kalau dikabungkan, Kalau dikabungkan, Kalau dikabungkan, Tapi jangan ya Allah, Jemput nyawaknya, Akhirnya, Ayat nambah, Dalam keadaan dina, Dan dina, Atau di waktu, Dan tempat, Yang engkau dikabung. Mudah-mudahan, Kita semuanya, Dijeput oleh Allah, Pada penghormatan yang tegak, Yang terbaik. Karena pertama apa? Niat mengikutin. Banyak buru-buru, Yang datang ke sini, Sementian muliakan, Luar biasa. Memuliakan ilmu, Itu dapat anugerah, Rahmat dari Allah. Memuliakan orang berilmu, Lebih lagi. Imam Malik, Tidak berani, Menuruskan kakitnya. Pada waktu apa? Pada waktu berhadapan, Rumah gurunya. Dimana rumah gurunya, Beratusan meter, Rumah gurunya. Ada berani, Sementak kakitnya. Pulau kan, Merahatkan kakitnya. Kenapa, Rumah gurunya, Rumah gurunya. Ulun ingin berkita, Tentang seorang, Yang luar biasa. Seorang, Ulama besar, Terkenal. Di Damaskus. Damaskus itu dimana ya? Ada kakitnya, Disini, Untung, Apalagi kesanaan itu. Dikat hukum, Damaskus ini, Insyaallah, Di luar negeri. Di, Suriah. Seorang ulama, Yang besar, Pernah hidup disana, Namun, Punya sejarah, Yang sangat luar biasa. Terceritalah, Pada suatu hari, Ada sebuah pekuburan, Dimana, Disana dimakamkan, Para wali-wali, Para syuhada. Para wali, Para syuhada. Kubur itu, Tercerita, Awalnya, Seseorang yang, Menggali kubur. Menggali kubur, Gau yang segin, Kerjaan sini, Cuma menggali kubur. Dapat lupa, Dapat lupa, Dapat lupa, Pada suatu hari, Ada seorang, Perempuan, Di sini, Beberapa orang, Memohon, Mayat, Anak, Dita, Gali-gali, Ibu. Pertanda, Orangnya, Biasa-biasa, Dan, Panjang manusia, Kenapa? Ada banyak, Yang menggirimi. Biasanya, Dibanggir kita, Banyak orang, Ya, Pasti, Mungkin, Orang kaya, Orang kaya, Tanda, Biasa-biasa, Biasa, 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 Benar, Biasa, Biasa, Tanda orang biasa, Biasa, nah kalau itu perempuan membawa anak kurangnya sedih kita gali-gali kubur kalau di umur 5 itu kuburannya lebih ke dalam belum pernah jadi waktu membawa jam haji itu ada jam awam yang meninggal dunia juga ada teman yang jam awam yang meninggal dunia kita pembawa haji nah pada waktu cerita nih cerita kembali ke cerita tadi banyak yang mau dimakan dibuat ke dalam si penggali kubur ini robo yang lain tidak tahu kenapa beliau melihat kuburan terberubah dalam pandangan sidir karena hijabnya dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibuatkan jadi permanunya syurga hingga keluar biasa datang dua orang kemakaian juga membawa mayat itu pergi bagi orang yang tidak dibuatkan hijabnya normalnya seperti biasa dipercikan air wajah orang kembali jadi pikiran sidir cerita beberapa bulan kemudian datang lagi perempuan yang sama ini membawa lagi seorang mayat membawa lagi mayat itu dikuburkan lagi terjadi lagi hal yang sama berubah kembali ke tempat dikuburkan lagi perempuan yang sama dikuburkan lagi perempuan yang sama dikuburkan dan dikuburkan lagi perempuan yang sama dan dikuburkan lagi perempuan yang sama begitu Allah memilihkan orang yang menutup ini sekarang siapa yang ketua ini yang datang hari ini yang datang hari ini adalah kakaknya saudaranya yang mencarikan rezeki untuk sekolahnya ternyata Allah memberikan ganjaran luar biasa kepada orang yang ketimu dan juga orang yang berusaha mencarikan rezeki bantung tua demi kakaknya sekolah bapak ibu khabiri sebelum kita menggali kemahnya penggali kuburni saat itu berhenti menjadi kakak kubur berangkat ke sebuah masjid besar atau bah namanya masjidnya atau bah masjid jami atau bah dimana seorang pihak pengajar kibur yang bercerita kini tusuk dari kaya yang ajaknya mantan saya juga apa tujuan saya menutup muntah buru ayah berapa umur mu sudah lima si ulam paling mudah kenapa mau menutup bercerita lah kejadian dua kejadian yang dialami si kakak kubur ini sanggur besar ini langsung mengajar kitab ala jurnia kitab pertama yang diajarkan kalau seorang yang di pesantin dia tahu kitab ala jurnia kalau kita di pesantin dia tahu ulur-ulur yang ajar jurnia ini rusak jaya rusak tamat di darus alam selesai darus alam tamat beliau ke kontor tamat di kontor beliau ke nanti selesai di madinah mengajar kitab ala jurnia ala kalamu walakzul murat abul ufidu binu wakil waksamu salah satu ismu nafidun maharpun jail terus ulun pernah lomba lomba jurnia ya suruh mahafab ulun pernah semu semu dan tahu kitab ini luar kiasa dari peletang mahafab dari batang bagi erab bagi erab ala rambu wadad lindah wad ikan ilad ala ala dan bapak akhirnya jadilah beliau yang yang itu kubur ini jadi pulang besar berkelar berkelar bernama apa Al-Khafar artinya penduduk anak keturunan disuruh silung kecil dan semuanya bergelar ujung Al-Khafar penduduk biasanya gelar itu pasti karena jauh yang kita ketergantikan, orang itu alim atau orang ketanya pemurah bapak itu hadirin satu saja penuntut ilmu dimuliakan Allah yang mencarikan rezeki buat orang-orang ini juga dimuliakan yang semuanya bandingkan uang mencarikan rezeki buat anak banyak sekolah misalnya sekolahnya di kondok Ustaz Aliyah Bustami beliau biasa ilmu layak anak-anak kita berantara bersama pelajar yang mencari rezeki memikirkan anak untuk bayar makannya biayanya bajunya dan sebagainya anak-anak kita anak-anak kita dimuliakan Allah kita yang berantara ulang dan meski nantipun bersama anak-anak kita pahalanya bapak itu hadirin yang diramati Allah ilmu dimuliakan ilmu dimulia orang yang ibadanya di hati tidak akan tidak pernah isiasi akan oleh Allah untuk hidupnya di dunia dan di atas biaya menghormati orang berilmu dapat berkat dari Allah menghinalkan orang berilmu menghinah cahaya Allah s.a.w. sekalipun orang ilmu tidak layak belum diisi kalau beliau setiap istri yang berusaha hancur hati kesini karena kesetiaan dengan istri tetapi harus buruk yang beliau mendapatkan ilmu dan buruk harus melakukan tapi insyaallah alhamdulillah karena ketahatan kepada buruk dapat kamu berministar dari ambas makhluk kekuatan mari kita berusaha menjadi anak-anak kita orang yang berilmu dan kita orang yang usahakan keadaan anak-anak kita menikuti tidak ada yang sia-sia seru yang umum rezeki yang kita cari dengan semangat perjuangan asal dari perjuangan sekolah belajarnya anak-anak kita semua takut halaman kita ini terlahir ulama-ulama yang besar ulama-ulama yang membuat manfaat buat hidupan masyarakat membuatnya baginda rasul salallahu alaih salallahu alaih maka dua sajak lebar malekat Allah dibentangkan tanda rebaknya Allah kepada para penuntut ini hathal� alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya